Intro Yang kedua Yaitu mencintai Untuk mendapatkan dari datanya seseorang Tapi bukan datanya dia Jadi mencintai seseorang untuk yang lain Mencintai orang Yang dituju adalah orang yang ketiga Karena perantara Ini sesuatu yang dicintai Itu dicintai Segala perantara Yang Untuk menyampaikan dia Kepada sesuatu yang dicintai Itu dicintai Karena itu kalau kita mencintai Allah Kalau kita mencintai Nabi Muhammad Maka perantara Untuk kita mendapatkan cintanya Itu pasti dicintai Kalau dia mencintai Allah Mencintai Nabi Muhammad Tapi perantara Untuk ia mendapatkan cintanya Allah Dan mencintai Nabi Muhammad Tidak dia lakukan Dia hindari Berarti dia tidak mencintai Jadi Al-wasilah ilal mahbub Mahbub Perantara Menuju ke Sesuatu yang dicintai Itu mahbub Dicintainya Wama yuhhibli ghayrihi Kana jadikal ghayri Wal-mahbub bilhagigah Jadi Ketika dia mencintai Untuk selainnya Maka selain itu Ia cintai Sebagaimana Cintanya orang Kepada emas dan perak Atau cintanya Seseorang kepada uang Apa coba Cintanya kita kepada uang Untuk apa Bisa dimakan uang Enggak Enggak bisa dimakan uang Diminum juga Enggak bisa Enggak ada yang Mau makan duit Tapi kenapa Dicintai duit Kalau dikasih duit Itu enggak mau nolak Selalu menerima Kalaupun nolak Gayanya saja Masuk langsung Terimu Enggak enak Gayanya nolak Wangi mokso Yis terimu Goyok-goyok Nerimanya ter Terpaksa Padahal Kepingin Kalau orangnya Enggak maksa Nyesel dia Lapo Enggak ada terimu Nyesel Nah Kenapa dia cintai Uang Padahal enggak bisa dimakan Enggak bisa diminum Nah dia mencintai uang Karena dengan uang Dia bisa mendapatkan Atau memiliki Segala sesuatu yang dicintainya Apapun itu Dia cinta Rumah Dia bisa mendapatkan Dengan uang itu rumah Dia cinta Kendaraan Dia bisa mendapatkan Dengan uang itu kendaraan Dia Cinta ini Cinta itu Dia dengan uang Bisa mendapatkan Nah uang ini Dicintai Karena menjadi perantara Untuk sesuatu Yang dia Cintai Dia bukan mencintai uang Tapi mencintai Sesuatu Yang bisa didapatkan Dari Uang Berarti bukan uangnya Yang dia cintai Tapi uang itu Menjadi dicintai juga Karena bisa Menyampaikan dia Ya Mewujudkan dia Ada sebagian orang Mencintai Seperti mencintai Uang Harta Tapi Itu hanya Perantara Untuk tujuan Dengan uang Dia bisa Mendapatkan Kedudukan Harta Atau Ilmu Maka Itu adalah Uang itu Hanya perantara Saja Dia cintai uang Untuk perantara Mendapatkan Tujuannya Yaitu Kedudukan Dan yang lain Sebagainya Lah Kalau Misalnya Perantaranya Tadi itu Atau Yang dicintai Tadi itu Hanya Sebatas Duniawi Maka Cintanya Bukan karena Allah Bukan karena Allah Lah Kalau Cintanya Itu Bukan karena Allah Maka Tidak termasuk Dalam Hadis-hadis Yang Dijelaskan Di beberapa Pertemuan Yang Yang Lalu Sama Dengan Seorang Murid Mencintai Guru Kenapa Dia mencintai Guru Ilmunya Dia ingin Mendapatkan Ilmunya Itu bukan Cinta karena Allah Bukan Cinta karena Allah Dia Cinta Guru Hanya Untuk Mendapatkan Ilmu Ini Bukan Cinta Karena Allah Berarti Yang dicintai Itu adalah Ilmunya Guru Tadi Dicintai Karena Perantara Untuk Mendapatkan Yang Ia Cintai Yaitu Ilmu Lah Itu Kalau Memang Tidak Ada Tujuan Dalam Ilmunya Mendekatkan Diri Kepada Allah Tapi Kalau Dengan Ilmunya Itu Dia Bertujuan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Itu Cintanya Karena Allah Jadi Jadi Yang kedua Ini Mencintai Perantara Untuk Tujuan Nah Seperti itu Kita mencintai Seseorang Kenapa Kamu mencintainya Dia menjadi Perantara Kamu Untuk Sesuatu Yang kamu inginkan Sesuatu Yang kamu inginkan Itu apa Nah Nah Disitu Kita bisa Mengetahui Itu Lillah Atau Bukan Bukan